PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selain sebagai wadah para pesilat untuk menyalurkan kemampuan bela dirinya, kejuaraan ini juga dimaksudkan untuk menjarik bibit atlet potensial serta mempersiapkan atlet menuju ke tingkat provinsi ataupun nasional. Karena 60% atlet pusat cap pencak silat kota Surabaya juga diturunkan dalam kejuaraan ini. Atlet pusat cap yang diturunkan wajib menunjukkan prestasi terbaiknya supaya tidak terdegradasi dari pusat cap penuju ke Portrop 8 Jawa Timur. 600 atlet ini yang luar biasa ini kita harapkan akan muncul bibit-bibit baru untuk kejuaraan provinsi atau kejuaraan provinsi ataupun Portrop yang akan berlangsung di Jawa Timur. Tentu mereka harus hati-hati, istilahnya mereka harus bekerja keras, berlatih keras, kalau tidak berlatih ya bisa terdegradasi. Kejuaraan pecak silat ini digelar mulai tanggal 10 hingga 12 Juli besok.